Intro Perkenalkan sama saya Afril Sepang dengan NIM 21012055 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelompokan gagasan-gagasan atau ide bisnis mengidentifikasi peluang-peluang bisnis melakukan riset pasar sebagai suatu peluang melakukan pengelolaan peluang pasar Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis Identifikasi peluang usaha adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui potensi bisnismu diterima oleh target pasar Langkah ini berguna supaya kamu bisa memetakkan proyeksi keberhasilan bisnismu pada masa depan Penelitian Lapangan Alat yang dipakai untuk mengenali karakteristik usaha mikro adalah Matrix SWOT Analisis SWOT merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menyusun pengembangan usaha berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan Definisi ide bisnis Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan atau dijalankan memiliki ide bisnis yang baik adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi peluang bisnis Selanjutnya, mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis Yang pertama, wawasan dan pengetahuan Wawasan atau pengetahuan merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal Yang kedua, pengalaman di dunia bisnis Pengalaman di dunia bisnis merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal Yang ketiga, sumber daya manusia atau kreativitas Sumber daya manusia atau kreativitas merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal Yang keempat, masalah yang dihadapi Berbeda dengan sumber peluang usaha yang sudah disebutkan di atas Masalah yang dihadapi adalah sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal Berikutnya, menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis Semua ide usaha yang Anda miliki atau tiba-tiba tercetus di pikiran Anda harus diuji kelayakannya Harus diakinkan bahwa pasar memang sedang membutuhkan ide Anda tersebut dalam jangka panjang Kebanyakan pengusaha berpikir hanya karena sudah banyak pendahulu dari ide usaha yang mereka cetuskan Lantas usaha itu akan bertahan lama dan ternyata pemikiran itu salah Ring ide bisnis hasil identifikasi Agar tetap relevan dalam pasar yang kompetitif, perusahaan memerlukan aliran ide-ide yang baru Yang berkelanjutan untuk dikembangkan menjadi produk baru Setiap ide harus dipertimbangkan dan disaring untuk memilih ide-ide yang dapat dilanjutkan ke pengembangan konsep Penyaringan ide merupakan bagian integral dari pengembangan produk baru Dan kita akan membahas secara tepat apa itu ide dan bagaimana melaksanakannya untuk mendapatkan hasil yang baik Sekian presentasi dari saya Terima kasih Terima kasih